Halo, welcome back lagi sama gue di YS Channel Kali ini gue mau sedikit cerita Mengenai satu berita yang ada di Tribun News Jakarta Seperti biasa, ada kembali warga yang tidak mengetahui Dan mungkin memandang rendah apa yang kita lakukan Sebagai seorang driver online Kali ini datang dari kalangan artis Yang suaminya layak kesangkut kasus Garuda Yang ngilundupin Harley sama Brompton Entah dia tahu bener atau enggak Gue tidak mau membahas itu Karena setahu gue sih ya Kalau misalkan dibilang tahu Pasti pilot itu tahu manifestnya Itu cerita dari Captain Vincent Raditya Pasti sebelum berangkat Pilot akan dikasih tahu manifestnya apa saja Dan lengkap dengan barang yang dibawa itu Apa saja itu pilot pasti tahu Karena nggak mungkin di pesawat itu ketat Setahu gue Tapi kalau salah ya tolong dikoreksi Tapi bukan itu yang mau gue bahas Tapi salah satu pernyataan yang ada di sini Di sini tertulis ya kan Bahwa setelah diwawancarai Nah ini berikut tip dari Tribun News.com Mbak Iis itu menjelasin suaminya berbeda dengan pengemudi online Ya memang jelas Seorang pilot beda dengan pengemudi online Nggak mungkin kan pesawat di-hire dengan aplikasi Mbak tolong jemput ya Atau Pak tolong jemput ya Di gang nomor ini Itu kan nggak mungkin Itu sudah jelas Tapi menurut gue Mbak omongan ini nggak pantas Untuk di utara kamu Iis Dahlia sendiri mengatakan Pengemudi ojek online Akan mendapatkan tips dan bintang Apabila mengatakan penumpang dengan selamat Namun tidak begitu dengan pilot Memang pilot tidak dapat bintang Tapi dia akan dievaluasi Setahu gue sih Kalau dia nggak lulus evaluasi Di selama berapa Per berapa bulan Dia akan dikena sanksi grounded Dan dia harus jaga badan Agar penumpangnya selamat Dia tidak dapat tips Tapi dia dapat Istilahnya uang ekstra Karena pilot itu tidak cuman mendapatkan gaji Tapi setiap terbang dia ada bayarannya Tolong jangan disamakan Dan Untuk tips Ini maksudnya apa ya Gitu kan Tidak semua penumpang ngasih tips Walaupun kita sudah antarkan Sampai ketujuan Dan kesannya kok kayaknya Menghina ya Walaupun Bahasanya sih gue tau Ini bahasa orang kesel Jadi intinya tuh Dia pengen ngomong Kalau suaminya itu Ya mungkin nggak dapat jatah apa-apa Abis nantri penumpang Atau gimana Tapi ya bu Tinggal diomong seperti itu aja Jangan dibilang Seperti ini gitu Kesannya kan Agaknya Menghina Seperti itu Walaupun memang kerjaan kita Kerjaan kasar Berbeda pendapatannya juga Dengan pilot Gitu kan Tapi ya Tolonglah Jaga sikap Jaga omongan Karena Dari sikap dan omongan Itu bisa menimbulkan Macam-macam Gitu Jangan seperti itu Nah Dan sebagai orang yang Berpendidikan Berwawasan luas Harusnya juga bisa mengelah Dari segala sisi Ya Seorang penumpang Eh seorang penumpang Seorang pengemudi Gampangnya disebut seperti itu Entah pilot Entah masinis Dia pengemudi Kalau ada terjadi sesuatu Di kendaraan Yang dia bawa Dia harus Ikut bertanggung jawab Dengan artian Setidaknya Mengetahui Apakah dia salah Atau tidak Jawabannya nanti Biar kepolisian Yang memutuskan Sebagai contoh Kalau mbak Iris Gak tahu Disini Ya kan Saya kasih tahu Ada beberapa kasus Dimana Tukang ojek Sempat membawa Narkoba Ya Bukan karena Dia ingin Mengantar narkoba Tapi dia Hanya mengantar Sebuah paket Yang isinya Di dalam narkotik Itu ada Beritanya Boleh dicari Si abang gojek Atau abang grepnya Tetap kena masalah Dengan hukum Dia tetap ditahan Walaupun memang Itu di order Sama orang Karena dia yang bawa Jadi intinya itu Dia yang mengemudikan Dan dia yang membawa Walaupun Kalau contohnya Ada penumpang Yang bawa Pas ketangkep Bareng nih Ya kan Itu tukang gojek Juga tetap Kena Jadi tolong lah Gitu kan Seemosi-emosinya Tolong Sikapnya dijaga Agar tidak Membuat Recuh Gitu Ya ini sih Hanya sebagai Unek-unek aja Karena sudah Banyak banget Yang Kesannya Menghina Profesi Ojo Padahal Tanpa adanya Ojo Ya Ada beberapa Hal yang tidak bisa Mereka lakukan Sebagai contoh Bekerja Sambil Menunggu Makanan Datang Dimana Orang bisa kerja Sambil dia Beli makanan Yang jaraknya jauh Dimana dia bisa Bekerja Ya kan Tepat waktu Kalau dia Kelap Kalau dia Gak punya motor Kalau dia Gak bisa naik motor Ya kan Kan kita belum punya Pintu Dora M Itu Kita juga Berharga Tolong Hargai Apa yang sudah Kita lakukan Hargai Masing-masing Profesi Dan jangan Menghina Satu sama lain Itu aja Ungkapan 2 Jangan Dibuat Marah Jangan Dibuat Gimana Gimana Tapi Ini yang Mau gue bahas Jangan Sampai Emosi Seorang Itu Membuat Omongan Itu Jadi Tidak Terkontrol Dan Bisa Menyumbung Sebaiknya Juga Untuk Berita Ini Di Take Down Jangan Dipublish Agar Tidak Menimbulkan Masalah Di Dunia Satu Sama Yang Lainnya Seperti Sekian Dari Gue Gue YS Gue Tamat Salam Daman Dan Salam Satu Asmat Tidak 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 Tidak